Atraksi yang pertama adalah hipnotis, menutup mata, dengan mata tertutup ternyata dia punya kelebihan, dia bisa memilih menunjuk warna yang nantinya akan ditunjukkan oleh Pak Koro. Memang kain warna hitam, gelap, tidak tembus pandang, berhasilkah Pak Koro atau istrinya untuk bisa melihat tembus pandang? Ah betang, hingga ton, ternyata hingga ton, betang nyerik. Neluh cewek bin yang beru. Barmaning jawab, beru. Hahaha Marek tampilnya sulap, tampil artis Teko Banyuwangi, Hangwis Taumal Buning Tipai. Dengan jabat mantra Pak Koro, menyalurkan ilmunya kepada istrinya. Dimohon nanti penonton tepuk tangan, kalau nanti pilihannya tepat. Terima kasih telah menonton! Kembali Pak Koro membuka mata hati, tembus pandang, berhasilkah sang istri untuk menebak warna-warna bendera ada empat macam atau empat warna, kuning, merah, putih, dan hijau. Ya, bendera yang di sebelah kanan diacungkan, berhasilkah bendera yang lain turun, bendera yang lain turun, bendera yang lain turun. Bendera di sebelah kanan sudah diacungkan, mampukah istri Pak Koro menebak warna bendera, satu, dua. Dengan tenang, memilih merasakan dan merabah, mampukah berhasilkah untuk menebak warna, dengan mata hati melihat warna bendera yang ada di sebelah kanan. Masih dicari, warna-warna yang tepat, yang sudah diada di tangan sebelah kiri, diangkat, tepuk tangannya! Ternyata berhasil, bendera yang pertama, ternyata berhasil, bendera yang pertama, warna kuning. Untuk berikutnya, kembali akan diuji, kemampuan spiritual, iya, bendera yang ada di depan. Bendera yang ada di depan, diangkat, tinggi-tinggi, bendera kedua. Mampukah istri Pak Koro atau Nyonya Sukoro, menebak warna bendera yang ada di depan, dengan merabah-rabah, menggunakan mantra dan mata hatinya, Untuk menentukan dan memilih warna bendera yang dipegang. Dengan tenang, cepat! Kembali tepuk tangan penonton yang cukup meriah, ternyata berhasil, untuk bendera yang ketiga, di depan sebelah kiri, dimohon diangkat tinggi-tinggi. Tolong penontonnya mundur, ayo mundur, mundur, penontonnya mundur, supaya istri Pak Koro bisa menebak warna bendera yang ada di sebelah payung, di tengah-tengah payung. Tolong payungnya mundur, Pak. Payung mundur, ya. Nah, begitu. Nah, sudah diangkat, tolong diangkat lebih tinggi lagi benderanya. Bendera ketiga. Mampukah ditebak oleh istri Pak Koro? Warna bendera yang ketiga. Kalau ketiga, Pak, tepat, maka yang berikutnya pasti tepat. Karena tinggal ada dua warna bendera yang belum ditebak. Dengan arah yang lurus. Ya. Membuat kita heran. Tau tahu arah warna bendera yang di sebelah kirinya. Persis. Searah jarum jam. Tepuk tangan berikutnya. Ternyata berhasil. Maka bendera yang terakhir pastilah berhasil pula. Diangkat tinggi-tinggi bendera terakhir. Ya. Sudah diangkat tinggi-tinggi. Bendera warna terakhir. Namun sebenarnya ada di tangannya masih ada empat. Yang dipegang istri Pak Koro. Tinggal bendera yang mana? Yang masih belum diangkat. Dengan tak tenang Pak Koro mengarahkan. Merasakan. Hawa warna bendera. Untuk yang terakhir kalinya. Kali ini. Di bohon kembali. Tepuk tangan yang meriah. Tepatkah warna bendera yang terakhir ini? Karena di tangannya masih ada empat warna bendera. Yang sebelah manakah? Ya. Dengan raba-raba meraba. Raba-raba diraba. Warna bendera yang terakhir akan ditunjuk dipilih. Tepatkah pilihan warna bendera yang ada di tangannya? Kalau besarnya sih sama. Ya. Besarnya sama, warnanya sama. Ternyata betul. Ya. Sukses tampilan yang pertama. Semoga tampilan yang berikutnya. Akan lebih seru dan lebih dasat lagi. Berarti. Tampilan berikutnya adalah. Membakar lengan. Atau membakar tubuh sendiri. Ya. Tepuk tangannya kembali. Ya. Ternyata Pak Koro mempunyai keahlian. Untuk membakar dirinya. Hing makan di obong. Ya. Parmaning otang ditagi makan. Di obong bining makan. Ya. Dimakan kali ini. Dimasukkan ke mulutnya. Tepuk tangan kembali. Hebat betul tampilan Pak Koro pada siang hari ini. Dibakar berikut. Kembali. Tepuk tangannya. Tampilan berikutnya. Pak Koro sengaja membeli paku di toko. Pak Kone Magianyar. Acaki. Tilikono paku ikau. Atau sepempuk. Hah. Atau sepempuk. Empuk. Pak Konegri koro kadung puk ikau. Adung paku dipakor atus. Kadung berjauh cacakan. Tepuk tangan kembali. Biasa tepuk tangannya. Dipaku tembus sambil menjeru. Atau sepempuk. Atau sepempuk. Kadung hingga ahli. Tembus. Biasa tepuk hingga naik tinggu. Konegri bisa ngambung. Hah. Kembali tepuk tangannya. Pak Konegri masuk ke dalam hidungnya Pak Koro. Betapa sadis dan hebatnya. Untuk mengeluarkan pun membaca mantra. Ditarik pelan-pelan. Dikeluarkan pelan-pelan. Ternyata pak Konegri masih utuh. Kembali tepuk tangannya. Ya. Luar pak Konegri koro atus. Biasa tepuk tangan kembuk. Kadung Pak Konegri koro pak Konegri koro atus. Biasa tepuk tangan kembuk. Alam goletan ngobit. Biasa tepuk tangan kembali. Waduh mawis doa ikang doa. Sobang demen doa-doa ikai. Hah. Pak Konegri koro pahdu doa nabi Pak Konegri Pak Koro. Pahdu. Acaknya nukur beriniok. Hah. Tapi ratusan nabi Pak Koro. Eh. Alat di bengkung. Parmaneng Riko telur. Pak Kohangatos di bengkung. siapa yang disuruh masuk Pak Surib Pak Sul Pak Samsul Pak Samsul dimohon tampil atau masuk ke arena sulap Pak Samsul, muarif eh penontonnya menggir eh penontonnya menggir woy konsumnya timaneng ayo mundur A atas ya ternyata atos ikur rante temenan buah rupetika apa dipangan apa dicokot di perut eh penontonnya mundur penontonnya mundur ayo penontonnya mundur ayo ceklan usita usita parnegau usai usita menan ah ceklan ah usita menan kadung suruh usai nyelekan maju di selekan ah iki hing semayanan korono hing kenal lagi pakoro ceklan iki pakoro nya ingin limbet jangan orang tipai ya kadung berhasil ya kadung sukses keplok yang ngantar ujuring itan ulun pakorok itan ulun ujuring ujuring itan ulun kamera ini bisa nyoting eh penontonnya tapi mundur penonton mundur eh penontonnya mundur atati berong iki angkoyan intipai acaki iki gorokani pak gorok mbuparani harpi nekuk usai ayo kadung berhasil keplok ayo mengger 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 oke bisa satu dua tiga berhasil